Kemenko Perekonomian memberikan Bansos dengan total nominalnya mencapai 4,2 juta rupiah per penerima di tahun 2023. Mengko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan suntikan dana Bansos itu dari program Kartu Prakerja 2023. Program Kartu Prakerja pada 2023 difokuskan pada peningkatan kompetensi angkatan kerja. Pemerintah pun memberikan dukungan dengan menambah anggaran sebesar 5 triliun rupiah dan target 1,5 juta orang. Erlangga mengatakan bantuan yang didapat terbagi ke dalam bantuan biaya pelatihan sebesar 3,5 juta rupiah, insentif pasca pelatihan 600 ribu rupiah, dan insentif survei 100 ribu rupiah. Sepanjang tahun 2022 program ini tercatat sudah menyasar 3,46 juta penerima. Dengan total dari awal penyaluran mencapai 14,9 juta penerima. Terima kasih telah menonton!